Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa bawala mabad Alikhuwah rahmatumullah kita masuk di perkara ketiga yang mengurangi keimanan yaitu nifak asgar nifak kecil disebut juga dengan nifak amali ya kalau kemarin nifak besar, nifak akbar itu apa? nifak etikodi ya pengertiannya apa? nifak asgar yang disebut juga dengan nifak amali adalah salah satu amalan perbuatan orang munafik yang tidak sampai pada derajat kekufuran karena masih ada keimanan dalam hatinya ya jadi perbuatan atau amalan orang-orang munafik tetapi tidak sampai pada tingkat kekufuran ya maka hukumnya adalah dosa besar ya kemudian jika seseorang melakukan atau mengerjakan salah satu dari amalan perbuatan itu maka berarti ada padanya salah satu sifat kemunafikan kemunafikan ya sampai dia meninggalkannya ya sampai dia meninggalkannya nah kemudian tanda-tanda nifak asgar atau diantara perbuatan perbuatan amalan nifak asgar yang pertama adalah dusta dalam berbicara ya dusta dalam bicara kalau ngomong itu bohong kemudian yang kedua menginggari janji jadi kalau dia janji dia selisih tanpa alasan maksukanya dia begitu kemudian mengkhianati amanah jadi kalau diberi kepercayaan dia sia-siakan percayaan itu kemudian malas mengerjakan sholat ini juga salah satu tanda orang itu terkena sifat nifak kemudian yang kelima adalah riak dan sum'ah yaitu memperlihatkan amalan memperdengarkan amalan untuk mendapatkan pujian dari manusia ya Rasul s.a.w. itu mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim ayatul munafiq salatun ya tanda-tanda orang munafiq itu ada tiga jadi orang munafiq itu apabila berbicara dia berdusta apabila dia diberi amanah dia berkhianat apabila dia berjanji maka dia mengingkari perjanjian itu nah makanya terus hati-hati ada pun malas dalam mengerjakan sholat Allah katakan ya di ayat itu apabila mereka berdiri untuk sholat mereka berdiri dengan malas ya yura'u yura'u nannasa waliyat kurun Allah ila galila mereka itu ria memperlihatkan amalan-amalannya kepada manusia untuk mendapatkan pujian dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sangat-sangat sedikit ini ya tanda-tanda munafiq maka hati-hati ya kalau ngomong itu yang benar jangan ngapusi kalau sudah berjanji usahakan untuk dipenuhi jangan mengkhianati amanah semangat dalam mengerjakan sholat ikhlas dalam beribadah kenapa kalau ini ada salah satunya pada kita berarti ada pada diri kita salah satu sifat kemunafikan kalau ini semua ada wah ini kita munafiq tulen ya bisa menjadi apa nifat akbar nah kemudian apa perbedaannya antara nifat asgar dengan nifat akbar sama ya dengan yang sebelumnya kemarin sama dengan perbedaan antara syrik besar dengan syrik kecil sama dengan kufur besar dan kufur kecil ya disini nifat ini kebalik ini ya tulisannya kebalik jadi ini mesti nifat akbar ya jadi nifat akbar itu apa mengeluarkan dari agama islam nifat asgar tidak mengeluarkan dari agama islam ya nifat akbar itu tidak bersatu dengan keimanan jadi munafiq tulen munafiq nifat etikodi itu sama sekali tidak ada keimanan padanya sedangkan nifat akbar nifat asgar ya kadang bersatu dengan keimanan jadi misalnya ada kan kita dapati seorang muslim tapi kalau ngomong dusta ya kan ada kan seorang mu'min dia apa ketika berjanji dia mengingkari ada jadi kadang ya kadang ada pada seorang mu'min itu perkara nifat asgar tapi kalau nifat akbar tidak mungkin ada pada diri seorang mu'min kemudian nifat akbar ini menghapus semua amalan ya sedangkan nifat asgar ya tidak menghapus semua amalan ya jadi ini harus dipahami ya karena ini hati-hati karena semua sahabat semua sahabat itu mengkhawatirkan terjadi pada dirinya kemunafikan ya sampai ada sahabat namanya handalah itu takut sekali sampai dia menerah nafako handalah dia telah munafik handalah karena apa dia kok merasa amalan-amalannya seperti itu kadang semangat kadang turun semangatnya belum mengkhawatirkan dirinya terkena kemunafika ya mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita dan terus menjaga kita sehingga keimanan kita terus bisa dipertahankan dan terus meningkat sampai kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan mu'min subhanakallahumma bihamdika asyadu'alla ilalanda staghfiru wa atubu'ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh